Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang dan selamat enak banget Sahabat-sahabatku disana Kami ini baru perjalanan pulang dari rumah Dan ada sesuatu yang mengelitik Dan mungkin bisa menjadikan salah satu bahan Menungan kita semua Kenapa dalam sebuah perjalanan itu terkadang Bisa cepat atau malah lambat Satu kunci sebenarnya Kalau kita mau belajar bareng Meskipun terkadang tujuannya itu sama Tapi ketika cara kita berjalan itu berbeda Atau mungkin cara yang kita pakai berbeda Maka bisa saja yang seharusnya cepat akan menjadi lambat Yang seharusnya lambat juga bisa menjadi cepat Seperti halnya contoh sederhana Kita tadi melewati tol Kenapa tol lewat tol itu jadi lebih cepat Tapi kalau lewat jalan biasa menjadi lebih lambat Jawabannya sederhana Karena kalau lewat tol Tidak ada li kali kunyah hambatan kanan kirinya Tidak ada pemberhentiannya Sampai sebelum kita exit tol Tapi perbedaannya kalau lewat jalan biasa Ya ini kayak kami ini sekarang Berat jalan biasa Mungkin nanti adalah merah dan lain-lain sebagainya Seperti halnya kalau kita naik pesawat Akan lebih cepat daripada kita naik bis Untuk sampai dalam suatu lokasi tertentu Karena apa? Memang tidak ada pemberhentiannya Dan tidak ada bilang-bilangnya Maka satu konklusinya adalah Kalau ingin cepat sampai tujuan Janganlah terlalu banyak berbelok Ayo berlatih Lurus Berlatih Berjalan dengan santai Tapi fokus pada tujuan Atur kecepatannya Tapi selalu lihat kondisi kita Karena tidak ada yang bisa dipaksakan Tetapi ayo berlatih Untuk selangkah lebih maju Dan selangkah di titik batas kita Nanti kalau bisa seperti itu Kita akan update diri Menjadi lebih baik Menjadi lebih baik Menjadi lebih baik Karena orang yang beruntung adalah Orang yang hari ini Lebih baik daripada hari kemarin Dan besok bagaimana menemukan sebuah tujuan Akan kita kapal dengan langkah yang lebih baik juga Daripada hari kemarin Mungkin sekian Salam sahabat-sahabat gue yang ada di sana Semuanya Salam perjuangan Dalam sebuah misal Kita ini sama Cinta Indonesia Cinta perjuangan Dan Selamat Malam Penjelang pagi ini Bahkan pagi ini ya Rihakannya sudah pagi jam Jam 2 Tidak salah Dan tetap semangat Yang jelas Mari kita sukses Bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!